Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahiladzi atanah Bilwa khidiyati bifadli robbinah Walhamdulillahilsalatu wassalam Alaika wal'ali ayah khairul anam Rabbum karim Wa anta dhu khulqin azim Fashwa'lana fashwa'lana indal karim Ya ayyuhal gawthu salamullah Alaika robbini biiznillah Wanzhur ilaya sayyidi binadro Musilati lil hadratil aliyah Amma ba'du Khabrutal mukarromin Para alim ulama Wabil khusus Beliau romo Kiai haji muhammad Ruhan Sanusi Selaku ketua umum Penyiar solawat wahidiyah pusat Dan semua para Romo Kiai Dari DPP maupun MT Wilayah kabupaten Semua yang saya toati dan saya muliakan Kepada yang terhormat pejabat Dari musbida Yang saya muliakan Tokoh masyarakat Para alim ulama Di kabupaten Jember Semuanya yang saya hormati dan saya muliakan Kepada hadirin wal hadirat Anak-anak kurmaja Minal muslimi nawal muslimat Semuanya yang saya hormati Untuk memanfaatkan waktu yang ada Mengenai urayan tasyakur Serta sanjungan solawat dan salam Saya makmum di belakang Al-Ustaz Penata acara Yang saya toati Semoga pertemuan kita Dalam acara Mujahadah Nisfusanah Yang ke-51 Di tempat yang mulia ini Benar-benar merupakan Momen yang paling tepat Untuk melampiaskan Kerinduan kita Kepada Rasulullah Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Walaupun dengan bersimpuh Di atas rumput ini Semoga benar-benar diridui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hadirin wal khadirat Jujur saja Sudah sekian lama Air mata kerinduan ini Tidak pernah tumpah Ada fenomena apa Di balik ini Padahal kita semuanya Tiap hari bermujahadah Tiap hari meningkatkan perjuangan Tapi kalau kita mau koreksi Dengan jujur Khususnya saya sendiri Mengapa semakin hari Semakin tahun Kerinduan kita Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wasalam Tidak muncul Di dalam hati kita Oleh karena itu Mumpung kita ketemu Bapak-bapak dari jauh Ada yang dari Magetan Tadi ngomong dengan saya Berangkat janam pagi Tujuannya berdoa bersama Mujahada bersama Dengan beliau Romo Kiai Yang ada di pusat Walaupun wilayah Dan semuanya di sini Ada yang bangkat Berangkat setelah sholat subuh Karena Jarak Yang sangat jauh Untuk kumpul di sini Sekarang kita duduk bersama Sekarang kita sudah bersimpuh Di sini Apa yang kita lakukan Hadirin Jujur saja Negara ini Butuh siraman air mata Syuhada Syuhada Pejuang-pejuang Yang rela Meneteskan air mata Yang rela Memeras batin Untuk kesejahteraan Bangsa dan negara ini Sesuai dengan Tema yang ada di Background Di belakang kami ini Sudahlah Hanya Kerendahan Bersama-sama kami Kita duduk Untuk menggapai ridhonya Menggapai syafaatnya Agar diri kita Perjuangan ini Bangsa ini Senantiasa dilindungi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Difirmankan oleh Allah Alam yakni Liladzina amanu Antak sya'a Kulubuhum Li zikrillah Kita diingatkan oleh Allah Apakah belum waktunya Bagi orang-orang yang beriman Yang sekarang berkumpul Di sini Untuk menundukkan hatinya Ingat kepada Allah Lalu ini Kita diingatkan Kalau arti bebas Apakah belum waktunya Kita jauh-jauh Mengorbankan Waktu kita Untuk kumpul Di sini Mujahada Bersama-sama Dari bapak-bapak Pusat Sampai daerah Belum waktunya Kita tunjukkan Hati kita Khusuk Tunduk Mengingat Allah Dengan hati Yang penuh Dengan kerinduan Kalau kita Mengerucut Apakah belum Waktunya Bagi orang-orang Yang beriman Antak sya'a Kulubuhum Hatinya Terobek-robek Menangis Bersimpuh Bersama Di hadapan Allah Warasulihi Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Peringatan Jadi Kesempatan Hadirin Mungkin Dengan Adanya Kita bersama-sama Dari jauh Nopo Malis Yang dibaca Selawat Insya'Allah Mustajabah Amin Insya'Allah Membawa Barokah Yang sebesar-besarnya Terutama Bagi kita Yang hadir Umumnya Bagi umat Masyarakat Jami'al Alamin Tapi Syaratnya Antak sya'a Kulubuhum Li Zikrilah Syaratnya Kita Duduk Disini Bareng-bareng Menundukkan Hati Untuk Ingat Zikir Kepada Allah Hadirin Di Bigron Sah belakang Ini Doa Bersama Ternyata Yang kita Duka Ini Yang kita Doakan Keselamatan Bangsa Yang kita Doakan Ini Semoga Allah Memberikan Barokah Yang sebesar-besarnya Kalau Hanya Berdoa Ya namun Dungodok Tanpa Ada Tindakan Dan Ada Perjuangan Ini Masih Kurang Berdoa Ada Tindakan Nyata Dan Perjuangan Itu Baru Muncul Karena Tidak Mudah Memujudkan Negara Yang aman Yang betul-betul Diridui Allah Tidak Mudah Jangankan Negara Yang Luas Dengan Penduduk Yang Ratusan Juta Lebih Dari 250 Juta Kita Membentuk Suatu Habitat Kecil Rumah Tangga Untuk Menjadi Rumah Tangga Yang Diridui Oleh Allah Rukun Tetangga Rukun Kampung Desa Yang Diridui Oleh Allah Itu Butuh Perjuangan Saratnya Ada Dua Untuk Menjadi Negara Ini Betul-betul Dilindungi Oleh Allah Doa Kita Mustajabah Dan Sekiranya Penduduk Kampung Termasuk Indonesia Ada Dua Sarat Aman Wat Tak Kata-kata Penduduk Suatu Daerah Kampung Artinya Adalah Subyeknya Adalah Manusianya Penduduknya Amanu Iman Wattakau Dan Pentakwa Lu Ini Butuh Perjuangan Hadirin Amanu Wattakau Ini Tidak Seperti Membalikkan Tangan Butuh Mujahada Bersungguh Sungguh Untuk Mencapai Itu Kalau Kalau itu Sudah Tercapai Sebagian Sebagian Besar Bangsa Ini Kita Sendiri Beriman Bukan Hanya Lamunan Dan Pengertian Tapi Mawa Allah Pasti Benar Itu Pasti Benar Apa Kata Allah Allah Akan Mengeluarkan Barakah Dari Langit Dan Dari Bumi Kalau Ini Tangan Tangan Allah Tangan Tuhan Sendiri Yang Bergerak Untuk Bangsa Ini Kalau Mbah Yai Ingat Saya Suwe Mijet Wairanti Itu Saya Pernah Ingat Beliau Tuh Dau Artinya Tidak Ada Kesulitan Tidak Lama Pertolongan Allah Akan Datang Nasrullah Pertolongan Allah Nasrum Minallahi Wafat Wafat Hung Khorib Ini tugas Kita Sebagai Orang Yang Mendapat Amanat Kita Ini Ibarat Pohon Buahnya Mujahada Ini Adalah Merupakan Buah Yang Akan Diminta Yang Akan Dirasakan Oleh Umat Masyarakat Sekarang Pengamal Wahid Terutama Terutama Kita Yang Hadir Disini Kita Sudah Bisa Dirasakan Oleh Masyarakat Akhlak Kita Ucapan Kita Perbuatan Kita Hati Kita Rindian Kita Kepada Allah Sudahkah Masyarakat Merasakan Buah Dari Mujahada Kita Apa Ya Mungkoyok Wit Tanpa Buah Apa Ya Mungkoyok Tawon Tanpa Madu Ya Ironi Diri Kita Di Akhir Zaman Ini Terserah Berapa Dosa Kita Kepada Umat Masyarakat Ketika Tanaman Tanaman Lilah Bilah Dan Ajaran Wakil Dia Yang Ditanam Oleh Mualif Di Dalam Jiwa Dada Pengamal Tidak Berbuah Ditunggu Tunggu Oleh Masyarakat Di Buah Lilah Bila Yang Katanya Ada Itu Mana Buah Ajaran Lilah Bila Yang Harus Saya Rasakan Sampai Sekarang Belum Tiba Belum Datang Kepadaku Sampai Tak Tunggu Tunggu Bahkan Sampai Banyak Orang Meninggalkan Dunia Nunggu Ajaran Ini Tapi Kita Diam Stagnan Bila Belum Diam Maaf Hadirin Saya Minta Maaf Berdosa Kita Berdosa Kita Kepada Umat Masyarakat Mari Kita Nilai Tetangga Tetangga Kita Sampai Meregang Nyawa Nazak Untuk Mendapatkan Bimbingan Mendapatkan Buah Yang Berbuah Setiap Musim Biizni Robbiha Karena Ini Izin Dari Allah Ternyata Jangankan Bangsa Ini Yang Sangat Banyak Lebar Luas Sekini Tetangga Kita Pun Belum Pernah Mendapatkan Buah Yang Dijanjikan Oleh Allah Dalam Surat Ibrahim Tersebut Ternyata Kita Yang Dianggap Mulia Punya Tanggungan Dosa Kepada Bangsa Ini Berdosa Kepada Umat Masyarakat Ini Bahkan Berdosa Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Membiarkan Umat Islam Dalam Keadaan Yang Begini Pengamal Wahidiyah Hanya Diam Hanya Diam Melihat Kerusakan Kerusakan Yang Menimpa Bangsa Ini Melihat Pengkhianatan Pengkhianatan Dalam Bangsa Ini Melihat Balak Bencana Di Dalam Bangsa Ini Kita Hanya Diam Mujahadah Untuk Pribadi Tidak Mau Melangkah Kepada Umat Masya Allah Rasul Telah Mengatakan Laisa Minna Malam Yah Tam Bi Amril Muslimin Bukan Golonganku Bukan Dari Kami Pengamal Wahidiyah Yang Hanya Diam Tidak Peduli Dengan Bangsanya Tidak Peduli Dengan Generasi Yang Akan Datang Bukan Golonganku Alangkah Yang Duduk Bersimpu Bersama Ini Ternyata Ada Orang Orang Yang Dikatakan Oleh Rasul Bukan Golonganku Ya Sudahlah Mari Di Malam Hari Ini Kita Tanamkan Perasaan Bahwa Kita Duduk Di Sini Adalah Perluduzah Hadirin Bangsa Indonesia Sedang Sibuk Punya Gawai Besar Bukan Pilkada Bukan Pilek Bukan Bukan Pilpres Gawai Besar Adalah Revolusi Bangsa Ini Secara Mental Ini Lebih Besar Ternyata Merevolusi Mental Itu Tidak Gampang Karena Yang Direvolusi Itu Mentalnya Manusia Sedangkan Manusia Jangankan Untuk Bagus Terhadap Sesama Manusia Terhadap Tuhan Pun Terhadap Tuhannya Manusia Sangat Kufur Ini Kok Mau Di Revolusi Sulit Lu Menungso Ini Kemah Wana Cuman Api Karu Bangsa Ini Cuman Api Karu Tetangganya Karu Sing Gawai Horeb Ini Menungso Wani Sangat Kufur Sulit Wuntun Zerat Al-Haji Ayat 66 Tegas Allah Mengatakan Termasuk Diriku Lonj Dengan Innal Insana Lakafur Ayat 66 Sesungguhnya Manusia Itu Sangat Kufur Kalau Gitu Sendiri Revolusi Mentalnya Apa Yakufurnya Ini Itu Baru Waras Ada Lagi Innal Insana Li Robbihi Lakhanud Tegas Allah Sesungguhnya Manusia Itu Terhadap Tuhannya Sangat Melampui Batas Sangat Kufur Diserat Al-Adiyat Lah yang Mau Merevolusi Podo Kufure Kan sudah Dikatakan Manusia Ternyata Ternyata Metode Untuk Mencetak Generasi Emas Mencetak Karakter Yang Benar-benar Di Idamkan Oleh Seluruh Negara Di dunia Khususnya Indonesia Itu Dibimbingkan Ada Di Wahid Dia Ini Mengapa sih Kita Mujadah Kok Tidak Ada Hasilnya Karena Mujadah Kita Tidak Dijiwai Malah Kita Merasa Mampu Mujadah Kok Bimbing Bung Kufur Kok Saya Kufur Karena Allah Mengatakan Innal Insana La Khafur Sesungguhnya Manusia Ya Termasuk Saya Ternyata Dibimbingkan Di dalam Bahaya Dia Untuk Mencapai Kekuatan Agung Manusia Harus Meninggalkan Perasaan Mampu Meninggalkan Perasaan Kuat Mujahadah Dijiwai Ilah Bilah Itu Kan Ada Di Ajaran Wahidiyah Kalau Itu Ditinggalkan Oleh Pengamal Wahidiyah Ratusan Orang Berdoa Memohon Keselamatan Bangsa Selaki Laha Tidak Menancap Dalam Di dalam Jiwa Kita Semuanya Mustahil Kita Akan Bisa Merubah Peradaban Jangan Kan Merevolusi Mental Karakter Pribadi Untuk Diperbaiki Kita pun Tidak Ada Kemampuan Dan Kekuatan Ila Bila Disinilah Dengan Kekuatan Doa Anturi Gona Fi Lujati Bahril Wakda Kita Mohon Ditenggelamkan Bukan Tenggelam Tapi Ditenggelamkan Kita Tenggelam Kedalam Samudera Tauhid Kita Tenggelamkan Ngeterapkan Dilabilah Tapi Ditenggelamkan Dililah Dibilahkan Oleh Allah Sang Pencipta Kita Itu Baru Memiliki Kekuatan Mental Kekuatan Rohan Yang Dasyat Karena Bersambung Dengan Kekuatan Mutlak Yaitu Kekuatan Kesti Allah Betul Gampang Makanya Dengan Adanya Pembentukan Perjuangan Karakter Berbasis Ketuhanan Yang Maha Isha Itu Harus Kalau Menurut Saya Bahkan Diwakil Dia Diajarkan Dengan Lila Bila Karena Itu Solusi Ya Gimana Hadirin Yang Jelas Kita Akan Dimintai Pertanggungan Jawab Negara Ini Butuh Bangsa Ini Butuh Umat Masyarakat Menjerit Jiwanya Butuh Untuk Kenal Dengan Sang Penciptanya Kita Mendapat Fakbul Solawat Wahidiyah Tapi Keadaan Kita Bagaimana Hadirin Jangan Merasa Sudah Benar Jangan Merasa Sudah Mengamalkan Kalau Kita Belum Melangkah Untuk Saudara Kita Ya Gimana Ya Maka Wajar Setiap Hari Kita Nidak Ya Sayyidi Ya Rasulullah Setiap Hari Kita Bermujahada Tapi Hanya Sekedar Wirid Belum Menjadi Warid Wirid Itu Segara Gerak Ibadah Lahir Baik Itu Ucapan Maupun Perbuatan Itu Namanya Wirid Mujadah Kita Masih Wirid Perjuangan Kita Masih Wirid Belum Menimbulkan Warid Warid Nur Ilahiyah Yang ada Di Dalam Dadah Sehingga Manusia Ada Nur An Nur Jundul Kolbi Nur Itulah Tentaranya Hati Disitulah Hadirin Mari Kita Kenang Dulu Mari Kita Bermujahada Sebentar Saja Bertas Syafu Kepada Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Dan Istiqasa Kita Latih Dengan Kerendahan Bapak Ibu Ibu Bapak Bapak Batu Bapak Bapak Bapak